Rabu pagi Ahok menjadi tersangka setelah kemarin gelar perkara dihelat kepolisian. Dari hasil gelar perkara yang melibatkan para ahli bidang pidana, agama dan bahasa, Ahok dinilai melanggar pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penodaan agama Jungto Pasal 28 Ayat 2, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Saya sampaikan di sini bahwa kasus ini ditingkatkan kepada penyidikan. Akan dilakukan upaya-upaya penyidikan berupa pemeriksaan terhadap para saksi dengan pro-justisia. Ucap upaya lain adalah pelakukan pencegahan supaya tidak keluar negeri. Ya, dan selepas ditetapkan sebagai tersangka, Ahok menerima status tersebut dan menghormati proses hukum yang dilakukan kepolisian. Ahok pun berjanji untuk tetap mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. Ya, saya terima kasih kepada kepolisian yang sedang memproses. Tersangka ini bagi saya, sesuatu saya akan terima. Kita akan ikuti semua proses hukum dengan baik. Dan saya kira ini satu contoh yang baik untuk demokrasi. Saya kira itu. Dan untuk teman-teman yang memang tidak mendukung, saya harapkan tetap semangat.